Video kali ini dengan sedikit mata lebam Ini lebam seperti habis menangis Jadi dari 4 hari atau 5 hari kemarin itu Ini gatal, bengkak Ya ini semua, tapi udah aku kasih lidah buaya tiap pagi Dan sehari aku kasih lidah buaya ini udah mulai mengering Ini di tempatku kayaknya Orang bilangnya itu seperti semacam dompo itu loh Jadi ini, ya kayak ada luka lah Cuman ini udah mau sembuh ini Bismillahirrahmanirrahim Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saat ini Aku masih berada di rumah Ini armadanya Udah diem dari Natalan kemarin Hari Natal kemarin sampai saat ini Ini sudah tanggal 3 kayaknya Ini udah ada 8 apa 9 hari ya Ini Nggak gerak Terus Nggak ke bengkel buat mariasi juga Karena kerjaan kan Lagi sepi Terus Untuk variasi-variasi ini Berhenti dulu ya Karena Ketimbang Untuk Renovasi lagi Ini uangnya Ya diirit-irit lah Buat Kebutuhan hidup terlebih dahulu Jadi Ini Memang Untuk muatan pabrikan kan Belum pada buka Terus untuk batu sendiri Muatanku juga Lagi kosong Jadi ini Untuk roughly Lagi sepi ya Karena untuk muatan itu kan Lain-lain Teruk Yang biru Ini di Bali Itu udah dari sebelum Natal kemarin Kalau nggak salah Itu udah ada 10 harian lah Sudah ada 10 harian Dia nginep di Bali Di Kintamani Itu nggak ada muatan Di sana sepi Terus Mas Wisnu sendiri ya Gandenganku Mas Wisnu Dia kan berangkat sama Bosku Bahwa truk yang kuning itu Dia udah di Bali Ada 6 hari Jadi untuk saat ini Memang Truk roughly ini Lagi pada istirahat Cuman Untuk yang inap Hitam Untuk yang si Black Sweet Ini kan istirahatnya Di rumah Tapi untuk Yang biru Sama yang kuning Ini dia berada Di Bali Sudah pasti Sering aku teleponin juga Tadi juga udah Aku WA Itu yang penting Bisa pulang Nanti paling Pulang-pulang Dia Nggak ini ya Nggak dapet jatah lah Karena kemarin Yang biru Udah pasti Di sana Ongkosan 3.500.000 Terus udah Nginep Ada 10 hari Itu yang pasti Udah Nombok Terus untuk Truk yang kuning Dia udah Satu minggu Kemarin Bawa ongkosan Cuman 3 juta Jadi dia itu Bawa muatan batu Cuman sedikit Tidak ada Tambahan juga Nginepnya Sudah terlalu lama Jadi Misal bawa muatan Cuman bongkar Jawa Tengah Udah pasti Zong Yang pasti Udah Tombok Tapi kalau Cari ke Jakarta Mungkin Tidak tombok Tapi Sopernya tidak Bawa uang semua Jadi bekerja Bisa jadi Setengah bulan Itu gak dapet Apa-apa Yang Didapetkan Cuman capek Sama Makan gratis Di Perjalanan Tapi tidak ada Jatah uang Yang dibawa pulang Untuk dikasihkan Anak istri Yang di rumah Jadi Memang Seperti inilah Kondisinya Saat sepi Jadi untuk Sopir Sama pemilik Armada itu Diuji memang Saat Kondisi sepi Untuk Sopir itu Diujinya Cuman ini Kita itu Cari-cari Muatan Terus Rasa pekewoh Sama Pemilik Cuman untuk Pemilik Untuk pemilik Kalau armadanya itu Masih Angsuran Itu juga Beban Karena Untuk armada Tidak Berangkat Terus Setorankan Itu hal Yang wajib Terus Untuk Kondisi Sepi Seperti ini Apakah Semua Sopir Seperti itu Apakah Semua Truck Expedition Itu Sepi Itu Tidak Karena Muatan Kita itu Kan Lain-lain Muatan Kita Lain-lain Terus Langganan Kita itu Lain juga Seperti Saat ini Biasanya Muatan Batu Itu Rame Apabila Bali Susah Muatan Muatan Batu Rame Itu kan Dikarenakan Untuk Armada Yang jarang Ke Bali Dia Biasanya Waktu Kondisi Bali Rame Itu Mau Muat Batu Karena Mengejar Onkosan Bagus Terus Giliran Bali Sudah Sepi Muatan Tidak ada Muatan Onkosannya Jelek Itu kan Biasanya Pada Tidak Mau Jadi Untuk Muatan Bali Biasanya Rame Cuman Saat ini Mungkin Dikarenakan Ada Virus Jadi Akhirnya Harusnya Dari sini Rame Itu Tetap Tidak ada Muatan Cuman Untuk Bali Ini Ini kan Ini kan Memang Musimnya Lagi Sepi Untuk Bali Itu Memang Sepi Itu Yes Bulan Bulan Inilah Bulan Mulai Dari Bulan 11 Sampai Bulan 3 Itu Biasanya Disana Sepi Susah Mencari Muatan Jadi Untuk Teman Teman Yang Memang Jarang Ke Bali Terus Ada Muatan Ke Bali Itu Untuk Saat Ini Sebaiknya Lemparkan Aja Lemparkan Aja Ke Teman Teman Yang Memang Dia Sering Ngelen Ke Bali Atau Ada Pengecualian Juga Kalau Memang Onkosnya Bagus Yes Diangkut Jadi Nanti Kalau Kita Kepapat Waktu Di Bali Susah Mencari Muatan Itu Nanti Kita Entah Pulang Atau Kita Bisa Turun Ke Banyu Wangi Atau Turun Ke Surabaya Mungkin Itu Kan Nanti Bisa Untuk Menutup Kekurangan Kita Kalau Onkosnya Bagus Tapi Kalau Untuk Onkosnya Yes Di bawah Standar Sebaiknya Janganlah Mending Orawai Karena Memang Kalau Untuk Aku Kan Memang Sudah Biasa Ya Sudah Paham Disana Sudah Kondisi Sepi Jadi Memang Aku Itu Kan Memang Lainnya Dari Dulu Kan Jogja Ke Bali Mau Bali Rame Mau Bali Sepi Itu Tetap Aku Ngelen Kesana Cuman Belakangan Ini Kan Aku Jarang Ke Bali Juga Karena Memang Untuk Basku Batu Dia Lagi Mleto Jadi Aku Bawa Muatan Sedapatnya Entah Ke Jakarta Entah Ke Bali Entah Lokalan Itu Tetap Aku Berangkat Jadi Untuk Sepi Tidak Semuanya Sepi Karena Di Daerahku Sini Di Boyolali Di Jogja Itu Kan Lain Juga Terus Apalagi Untuk Daerah Semarang Itu Mungkin Kan Lain Juga Jadi Semua Itu Sepi Tidak Bisa Disamaratakan Semua Sepi Terkecuali Itu Tadi Bali Memang Musimnya Sepi Sepi Terus Jakarta Jakarta Itu Sepimuatan Di Saat Musim Mangga Seperti Tiga Bulan Yang Lalu Tiga Bulan Yang Lalu Itu Kan Musim Mangga Tiga Bulan Dua Bulan Kemarin Itu Kan Musim Mangga Jadi Untuk Terk Lokalan Itu Banyak Yang Berangkat Membawa Mangga Dibawa Ke Jakarta Semua Akhirnya Terk Numpuk Di Jakarta Terus Akhirnya Jakartanya Susah Jadi Ada Musim Musim Tertentu Yang Memang Ada Sepinya Jadi Untuk Soper Jadi Ini Informasi Buat Teman Teman Yang Memang Pengen Mendalamin Dunia Trek Pengen Jadi Soper Trek Itu Biar Tahu Sama Ini Sama Pemilik Armada Yang Mungkin Pengen Mempunyai Armada Terus Nanti Armadanya Itu Maunya Angsuran Itu Nanti Jadi Tahu Paling Tidak Dispersiapan Persiapan Buat Pengganti Angsuran Karena Untuk Bos Sendiri Ini Untuk Truk Raffli Ini Usahanya Tidak Cuman Di Bidang Armada Tidak Di Bidang Terkajak Itu Di rumah Kan Ada Usaha Lain Juga Kalau Mengandalkan Dari Armada Armada Apalagi Masih Angsuran Itu Bisa Jadi Malah Pedot Apalagi Waktu Musim Sepi Seperti Saat Ini Mau Makan Mau Nyumbang Mau Jalan Jalan Buat Apa Apa Itu Uang Dari Armada Itu Yang Pasti Tidak Sampailah Nanti Buat Setoran Itu Tidak Akan Cukup Karena Memang Untuk Ini Dulu Itu Baru Dua Tahun Ini Sudah Lunas Waktu Itu Empat Tahun Yang Lalu Ini Sudah Ada Sekitar Empat Tahun Itu Sudah Lunas Cuman Memang Uang Terk Kembali Terk Terus Untuk Ada Tambahan Usaha Juga Di Rumah Jadi Untuk Armada Ini Kita Itu Patok Maksimal Itu Bisa Setoran Itu Sekitar Empat Juta Itu Paling Enak Empat Juta Enak Tapi Kalau Udah Menginjak Lima Juta Ke Atas Itu Terlalu Berat Itu Nanti Kita Kan Masih Tombok Beli Ban Apalagi Untuk Ban Itu Tidak Bisa Diprediksi Terkadang Kan Kita Baru Pakai Satu Bulan Atau Dua Bulan Ada Kendala Itu Kan Mau Enggak Mau Harus Beli Apalagi Untuk Ban Itu Perbici Rata Tarok Lah Dua Juta Misal Kita Beli Ban Belakang Empat Kan Udah Delapan Juta Delapan Juta Masih Ada Angsuran Nanti Masih Ada Pas Barang Pajak Tahunan Kita Mau Enggak Mau Untuk Pemilik Armada Harus Mengeluarkan Uang Sekitar Dua Puluh Juta Itu Hitung Hitungannya Seperti Itulah Aku Juga Pernah Bikin Videonya Apa Belum Tentang Masalah Angsuran Armada Lengkap Itu Seperti Apa Aku Lupa Mungkin Nanti Aku Cek Cek Dulu Video Video Yang Lama Aku Pernah Mengulas Apa Belum Tentang Masalah Pengen Membeli Truk Armada Baru Ataupun Armada Second Tapi Lupa Jadi Seperti Itulah Ini Saat Cepi Ini Kotor Belum Aku Bersihin Biasanya Kalau Aku Mau Berangkat Itu Aku Cuci Cuci Sendiri Tapi Kemarin Sudah Dari Jakarta Pulang Yang Pastinya Aku Cuci Cuci Tapi Karena Diem Biasanya Ada Debu Terus Terkadang Ada Anak Anak Yang Pada Mainan Terkad Yos Manjat Terk Goyang Trek Itu Banyak Kana Anak Di Tempat Jadi Kotor Ini Belum Tak Berisi Lagi Yos Tidak Lah Itu Sedikit Iburan Dari Saya Semoga Ya Maunya Ada Ini Ada Manfaatnya Buat Teman Teman Semua Yang Pastinya Untuk Teman Teman Yang Memang Meng Elajar Di Bidang Terk Expedisia Dan khususnya untuk luar kota Oke untuk teman-teman yang menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Untuk bantu menonton channel saya ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh